Partai yang hadir ada Pak Ahok, ada Pak Nur Sirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur Alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR empat kali, pernah menjadi pimpinan DPR di kabinet dua kali, zaman ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen parti, udah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya, betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, gak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian, kenapa tiba-tiba saya ketiban puluh untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Itali karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya, istri saya hadir. Waktu saya minta izin, awalnya kok begitu? Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, gak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi, pagi-pagi. Bapak, Bapak serius, saya boleh izin maju. Silahkan maju, maju aja. Jadi, saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, gak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi, sekali lagi, saya kalau ditugaskan, saya akan fight, dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan gak pernah tampil di TV? Orang gak kenal. Memang gak kenal, saya memang gak mau persiapkan diri. Dan gak perlu dikenal. Tapi, kesempatan ini, dalam waktu singkat, saya meyakini, pasti orang akan kenal saya. Minimal, Pramono Anum dan Rano Dulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih. Terima kasih. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.